Tim Sargabungan akhirnya menemukan satu lagi jasad bocah atas nama Kadhafi yang tenggelam di aliran sungai Batanghari di desa Teriti, Kabupaten Tebo. Jasad bocah tersebut langsung dievakuasi ke rumah duka. Pada hari ketiga pencarian korban, Kamis 15 Desember, Tim Sargabungan akhirnya menemukan satu lagi jasad bocah yang terpleset di aliran sungai Batanghari saat tengah bermain di desa Teriti, Kabupaten Tebo pada Selasa Sila. Jasad Qadhafi ditemukan sejauh 35 km dari lokasi kejadian dikabarkan tenggelam. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk segera disemayamkan dan operasi sar langsung ditutup. Kamis 15 Desember 2022, Alhamdulillah korban atas nama Qadhafi usia 8 tahun telah berhasil ditemukan oleh Tim Sargabungan pada pukul 09.00 WIB. Korban ditemukan kurang lebih 35 km dari titik kejadian usibah di arah pilih sungai. Terus selanjutnya korban dievakuasi menggunakan ambulan mengantar ke rumah duka. Selanjutnya tim yang bersungkas dalam pencarian telah kembali ke satuan masing-masing. Diberitakan sebelumnya pada Selasa Siang lalu, dua orang bocah tenggelam setelah terpelesa saat bermain di aliran sungai di desa Teriti, Kabupaten Tebo. Satu bocah atas nama Rizki berhasil dievakuasi pada Rabu 14 Desember 2022. Dan setelah melanjutkan operasi di hari ketiga, jasad korban lain atas nama Qadhafi berhasil ditemukan Tim Sargabungan. Dimas Anjaya, Cik TV melaporkan.